Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan Sekarang saya ada di ujung desa Kalamus Nah ini di depan kita ini adalah Batas antara desa Kalamus dengan desa Pangkan Disitu ada tulisan selamat datang di desa Kalamus Ke bagian depan sana adalah desa Kalamus Kita akan review seperti apa suasana desa Kalamus ini Di belakang sana tadi adalah desa Pangkan Oke yuk 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 Mari kita mulai dari sini untuk mereview Seperti apa suasana desa Kalamus Oke mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Dari ujung desa Kalamus Kita akan review Kita akan lihat seperti apa suasana di desa ini Ada beberapa rumah di depan pintu gerbang selamat datang Oke Di sebelah kiri kita juga ada rumah Saya pernah melintasi desa ini Dan cukup panjang Ada beberapa rumah di sini Para penduduk lagi santai di depan rumahnya kawan-kawan Di desa Kalamus Oke desa Kalamus ini juga masih masuk ke dalam Kecamatan Paku Nah ini dia sudah kita temukan ada beberapa rumah di sini Inilah dia suasana di desa Kalamus Wow Rumah-rumah bagus-bagus dan rata-rata Sepertinya para penduduknya cukup sejahtera di sini Kita melewati beberapa rumah Kita berjalan pelan-pelan dengan kecepatan sekitar 30 km per jam Ada banyak rumah di bagian dalam sana Ada beberapa rumah di sini Ada warung juga Inilah dia kawan-kawan Suasana desa Kalamus yang kita lintasi Karena kebetulan saya mau ke arah Hayaping Dan nanti ke arah Tam yang layang Saya mencoba melewati jalan ini Ia sudah mulai bertemu dengan banyak rumah Wow Rumah-rumah yang sangat megah Oke Kita lanjutkan terus Untuk melihat seperti apa suasana di desa Kalamus Jalanan di sini beraspal nyaman Tapi nanti kita lihat di bagian depan sana Apakah jalannya tetap semulus ini Semoga saja demikian Ada tower juga di sini Tower telekomunikasi Iya di depan kita Ada banyak sekali anjing-anjing yang berkeliaran Ini dia Oke di sini PKBM Itertai Harati namanya Ada beberapa rumah di sini Di sini juga ada SMP negeri 3 Paku Masuk ke sana ada SMP negeri 300-200 meter masuk ke bagian dalam Di belakang sana ada SMP fasilitas umumnya Oke Ada SMP negeri yang berada di desa Kalamus ini SMP negeri 3 Paku Ada beberapa rumah di sini lagi Di sini ada Marka-marka jalan yang dipasang dengan koskor Oke kita masih menemukan banyak rumah di sini Di desa Kalamus Di sana jalannya agak menaik Dan di sini sepertinya akan dibuka untuk lahan perkubunan Oleh penduduk Oke Kita lanjutkan terus karena kita masih belum melihat Kantor desa Kalamus Kita hanya menemukan fasilitas umumnya Tadi ada sekolah Wow nah ini ada kebun juga di atas Kita lanjutkan kawan-kawan untuk melintasi desa Kalamus ini Karena kebetulan saya melintas di sini Saya bikinkan Review-nya Karena banyak juga yang minta Oke ada beberapa rumah di sini Uh jalannya Oh ternyata di sini juga ada beberapa jalan yang berlubang-lubang Yang perlu segera diperbaiki Perlu perhatian Nah jadi di sini kontur desanya berbukit-bukit Sehingga ada bagian rumah yang di bawah Seperti di sebelah kanan kita Ada yang di atas dan di sebelah kiri kita Ini adalah lapangan bola Kita nggak bisa melihatnya Oke kita lanjutkan terus Nah ini lapangan bolanya masuk ke sebelah sana Kita lanjutkan terus kawan-kawan Ada beberapa rumah di sini Wow Nah ini rumah-rumah yang di bagian atas Dan ini adalah rumah-rumah yang di bagian bawah Karena memang lokasi tempat desa ini konturnya berbukit-bukit Karena di bagian atas Karena sangat banyak sekali pegunungan-pegunungan Wow jalannya perlu perhatian juga di sini kawan-kawan Di sini ada pemakaman muslim Kemudian di sebelahnya lagi ada lokasi pemakaman Hindu keharingan Dan di sebelahnya ada pemakaman Kristen Protestan Kalamus Kemudian juga Katolik Jadi satu semua Jadi satu pemakaman yang ada di sini Ini adalah gereja Katolik Santo Lucas Kalamus Oke Kita lanjutkan terus Melihat suasana di desa Kalamus ini kawan-kawan Desa yang cukup panjang Tetapi jalannya sangat perlu perhatian Ini kalau hujan pasti basah Anjing-anjing pada menggonggong semua Oke Masih panjang sekali Ada banyak rumah kawan-kawan Yang kita lalui Harus hati-hati Karena jalannya berlubang tajam Oke Inilah dia Suasana di desa Kalamus Yang kita lewati hari ini Desanya cukup panjang Nah Di sini sepertinya ada fasilitas umum Oke kita akan lihat Apakah ini Ini adalah Kantor desa Sepertinya Iya ini adalah kantor desa Kalamus Kita melewati kantor desa Nah ini adalah kantor sekretariat Ada gereja juga di sini Gereja metal Indonesia Kalamus Oke Ke arah sana Sangat ramai sekali Nah di sini lumayan padat Di sini juga ada Gereja Raryu GKE Kalamus Wow Inilah dia Ini adalah SDN Oke Kita akan coba singgah di SDN ini Kita akan terbangkan drone dari sini Nah di sini anak-anak ramai bermain bola Oke Kita masuk ke bagian SDN Kalamus Hari sudah sore Matahari bersinar cerah di sana Nah ini anak-anak lagi Sepak bola Haut papi retakmu Aku nanan tumpu Nanan kawan hengang Kutuli sati Tak hati aku Haut jari Kalawang munulun Kalanaka bahu Mentaka Ataiku kasutu Handi tumpuk nata Kesungguan dinam Kawan hengangku Anteknian wayah Aku tahu Mudi lagi Manalunang Manalunang Otawari Wangang Hang tumpuk ulun Uran amas Hang tumpuk takam Uran waktu Kudeku Kudeku Noen ku Tatapang Tumpuk Natan Yari Daya utus Wilumku Hingka Yari Hingka Utus Sira Datuk Nini Buang Sagar Aku tahu Paka Itu Tumpuk Nataku Tumpuk 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 Terima kasih 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 Terima kasih